Hai, aku Kezia Amelia, aku adalah seorang violinist. Passion itu sesuatu yang kita enjoy banget lakuin, dan waktu kita ngelakuin itu kita udah gak mikir lagi untung rugi. Pokoknya waktu kita berhasil dalam passion kita, kita ngerasa ada kepuasan tersendiri. I really enjoy being a violinist. Kan kita hidup ini cuma sekali, jadi kita harus lakuin yang terbaik banget, dan we have to live awesome. Tapi live awesome itu sebenernya ada banyak aspek, dan hari ini aku cuma mau bahas satu aja, yaitu live awesome dari passion kita. Aku mau sharing gimana aku sebagai musisi atau violinist menggunakan passion aku, supaya aku bisa live awesome. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi buat kalian juga, apapun passion kalian. Sebagai seorang musisi dan content creator, aku enjoy banget berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman-teman creator-creator dan musisi-musisi yang lain. Soalnya waktu aku lagi ketemu mereka, aku belajar banyak banget tentang musikalitas, tentang gimana bikin konten yang lebih bagus, Terus aku juga have fun dengan mereka, aku dapat koneksi-koneksi baru, pokoknya aku enjoy banget deh, mau kumpul sama teman-teman musisi dan content creator. Bahkan sekarang, passion aku sebagai musisi dan content creator itu udah bisa jadi penghasilan aku, dan ini tuh sesuatu yang aku dulu tuh gak pernah kepikiran sama sekali. Jadi, hari ini aku pengen share sama kalian tips-tips gimana aku sampai ke titik sekarang. Jadi yang pertama, waktu passion aku mulai tumbuh di bidang musik, aku berinisiatif cari tahu apapun tentang passion aku. Misalnya waktu aku mulai suka biola, aku liatin video-video pemain biola yang bagus-bagus. Berkeliling si Stirling, David Garrett, aku juga dengerin Henry Lamiri, nonton dia konser bahkan, pokoknya semuanya tuh aku pelajarin, dan aku pakai itu buat ngisi diri aku sendiri, supaya aku semakin yakin dan semakin solid dalam passion aku. Jadi emang sering banget, misalnya nih waktunya latihan tapi aku males gitu, aduh pengen bangun siang, atau kalau enggak diajakin temen jalan-jalan, itu sering banget. Dan emang sih kita juga harus keep our social life, tapi kita juga harus disiplin, jadi harus bisa banget bagai waktu berusaha membuat diri kita lebih baik dalam passion kita apapun itu. Dan selain itu, aku juga buat kesempatan buat diri aku sendiri dengan cara bikin video di social media. Jadi awalnya aku bikin video di Youtube, bikin video cover, gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngajakin, aku bikin-bikin aja sendiri gitu. Waktu itu tujuannya supaya orang tuh bisa tahu, kalau aku main biola itu kelihatannya kayak gimana sih, kalau perform biola itu kayak kedengerannya kayak gimana, kelihatannya kayak gimana. Dan dari sana aku dibukain jalan, sampai akhirnya sekarang aku bisa jadi content creator. Itu barusan sharing aku tentang Live Awesome dari Sisti Passion. Jadi intinya, kita bakal lebih enjoy when we love what we do and we do what we love. Kita bakal lebih seneng kalau kita bisa hidupin passion kita. Dengan begitu, kita akan Live Awesome, Live More! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Art-art yang sama bukan masalah Semua punya ruang Lukis yang kau mau Kau menceritamu Hidupi ku Semua punya ruang Lukis Yang kau mau Cerita Membelimu Anganku Anganmu